Intro Hai ketemu lagi di channelku Maria Kali ini di video aku akan nge-review lip product ini dari salah satu brand lokal Yang awalnya tuh aku nggak tahu tapi karena memang banyak banget dari kalian yang nge-DM aku Ataupun komen di channel Youtube aku untuk nge-review Akhirnya aku tahu dan beli ya disini yang adalah dari Azura Matte Lip Cream Yap sih yang seperti ini Ternyata ini adalah salah satu brand lokal kalau nggak salah official store-nya ada di Semarang So excited banget ya karena memang akhir-akhir ini lagi banyak produk lokal mengeluarkan lip product tuh bagus-bagus Khususnya kalau yang kemarin baru muncul sih kayak Lip Tint, Lip Stain dan lain-lain Tapi sekarang kita kembali lagi ke lip cream yang hasilnya matte kayak gini Salah satunya ini udah aku pakai di bibir aku Cakep ya kayak warna-warna coklat gitu Dan sebenarnya mereka mengeluarkan kayak beberapa varian warna Cuma disini aku beli 3 varian warna yang menurut aku sepertinya pantas aku rekomendasikan Karena termasuk warna best seller ya So walaupun video aku kali ini bukan video swatches Pastinya aku akan kupas tuntas mulai dari package-nya Teksturnya kayak gimana waktu dipakai di bibir Udah gitu juga sampai tes ketahanan Kalau kalian penasaran pasti ini yang bertambah untuk klik tombol like-nya dulu Karena like diri kalian akan sangat bermanfaat, berfaat dan lebih yang kalian kira Dan pastinya aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like Langsung aja yuk ke reviewnya Oke pertama aku akan ngebahas tentang packaging-nya Yang kalau kalian bisa lihat disini dia berwarna abu-abu metallic dengan ada kayak Lee Silver hologram gitu Dan di bagian depan pasti ada nama produknya Azura Matte Lip Cream With cocoa butter dan vitamin E Biasanya sih untuk kandungan keduanya ini bisa melembabkan ataupun tetap menyehatkan bibir ya Walaupun kita pakai seharian dengan hasil akhirnya adalah matte finish So bisa dibilang sih nanti walaupun hasilnya matte bibir harusnya tetap terasa nyaman, lembab seperti itulah ya Di bagian sisi lainnya kalau aku kasih lihat disini pastinya ada ingredients Kalau kalian penasaran ingredientsnya apa-apa aja seperti biasa akan aku zoom disitu Dan untuk produk local Azura ini pastinya sudah ada nomor BPOM-nya Jadi kalau misalnya kalian masih bertanya-tanya gak usah diragukan lagi ya Pastinya di produk ini aman buat kita pakai Dan ini dia untuk packagingnya 3 varian warna yang aku beli Kalau kalian bisa lihat disini dia berbentuk kotak Udah gitu bahannya sih ini plastik tapi cukup kokoh Di bagian bawah kita bisa lihat shade warnanya karena dia bening Dan untuk penutupnya adalah warna silver abu Jadi kayak memang masih senada gitu ya dengan package luarnya tadi Dan langsung aja aku akan buka untuk kasih lihat ke kalian aplikatornya seperti apa Aplikatornya sih kalau aku lihat ini kayak lip cream pada umumnya dan jenis aplikator yang aku suka pastinya Kalian pasti udah tahu ya di bagian ujungnya ada sisi miring kayak gini Jadi pastinya dia akan membantu waktu kita membingkai bibir Langsung aja sekarang aku akan swatch satu persatu untuk warna-warnanya ya Pasti kalian udah penasaran banget warna apa sih yang best seller yang udah aku beli Yang pertama adalah 04 Perfect Nude Waktu di swatch di tangan aku dia ini teksturnya creamy, lembut dan agak sedikit basah gitu Dan pigmentasinya gak usah diragukan ya Ini warnanya nude yang pucat tapi dia kayak langsung keluar gitu loh Ini adalah salah satu warna pucat yang aku suka karena hintnya kayak nude peach kayak gitu So gak sabar langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku Dan sekali swipe kalian bisa langsung lihat sendiri ya di warna pucat kayak gini Pigmentasinya gak main-main woy Dia langsung bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap Dan memang di awal seperti ini teksturnya nampak kayak velvety lembab basah gitu ya Cuman gak menunggu waktu lama sesuai dengan klaimnya Ini memang finishnya matte ya kelihatannya di bibirku Kayak gini hasilnya di warna 04 Perfect Nude Memang bener-bener yang se matte itu Matte yang tampak agak kering Dan walaupun ini garis-garis bibir aku jadi kelihatan Dia tuh gak cracking sama sekali Mungkin ini karena pengaruh cocoa butter dan vitamin E-nya tadi ya Jadi di bibir aku tuh masih kerasa lembab Dan pastinya waktu dikatukan Seringan itu kayak kita gak pakai apa-apa Karena nude peach seperti ini pastinya adalah salah satu warna favorit aku Yang dia tuh super natural Dipakai sendiri kayak gini tuh udah cantik Tapi mungkin buat kalian yang kayak kepucetan gitu Bisa aja nanti dipakai base ombre Kalian bisa campur dengan warna yang merah Agak keping atau warna yang kecoklatan Warna nude peach kayak gini sih hampir cocok ya Untuk daleman ombre warna apapun Aku baru inget sebenernya di hari itu Aku juga lagi nge-swatch beberapa lipstain Jadi mungkin kondisi bibir aku juga agak kering So ini untuk swatch warna kedua sebelumnya aku pakai lip balm terlebih dahulu Biar ada kelembaban juga Setelah kurang lebih meresap bisa langsung dia aplikasikan lip cream yang kedua nanti ya Aku swatch dulu di tangan Ini nama shadenya ada Kok gak ada Gak ada nama shadenya Oke setelah aku cari-cari ini ternyata warna shade yang kedua ini adalah sweet brownie Dimana dia hintnya kayak coklat Tapi bukan pure coklat ya Ada sedikit orange-nya Dengan pigmentasi yang gak usah diragukan lagi Pastinya tadi warna pucat aja keluar Apalagi warna yang lebih gelap kayak gini Dan langsung aja akan aku pakai di bibir aku Rasanya sih tadi setelah menggunakan lip balm Ini kayak teksturnya lebih lembut gitu loh di bibir aku Udah gitu hasilnya walaupun dia nge-set matte Itu rasanya kayak gak terlalu memperjelas tekstur Walaupun tetap kelihatan Tapi lebih tersamar gak sih Udah gitu rasanya juga lebih nyaman Gak sekering itu So mungkin ada baiknya Memang kalau tipe bibir kalian kering Bisa diaplikasikan lip balm terlebih dahulu Tunggu sampai meresap dan nge-set Baru diaplikasikan lip creamnya ya Karena biasanya kalau belum nge-set Nanti bercampur dengan tekstur lip creamnya Kadang membuat lip creamnya jadi kurang tahan lama gitu loh Pengalaman aku sih seperti itu Dan seperti ini aslinya di bibir aku Cakep banget ya coklatnya Karena dia masih ada orangenya Jadi kalau buat aku sih gak terlalu gelap Tapi juga gak pucat So pastinya ini adalah salah satu warna bestseller Aku yakin nih Beberapa dari antara kalian udah ada yang punya ya Sheet Sweet Browning ini Komen-komen di bawah Oh iya sekarang aku akan coba untuk lip creamnya Ini kalau dikatupkan di tangan kayak gimana Dan ternyata dia ini transfer proof nih Gak nentra sama sekali di tangan aku Biasa sih untuk lip cream yang finishnya matte kayak gitu Memang biasanya transfer proof walaupun dia gak nge-claim itu So ini kabar gembira Sepertinya nanti bakal cukup tahan lama ya untuk makan makanan Masuk ke sheet yang ketiga yang aku beli ini 03 Rosewood Awalnya di swatchesnya kan aku lihat ya Ini tuh kayak warna-warna rosy pink gitu Pink yang agak gelap Cuman ternyata setelah di swatch Dia tuh lebih dominan ke warna coklat Tapi kayak ada hint keunguannya So pastinya waktu di aplikasikan di bibirku Coverage-nya nampol banget Kayak langsung meng-cover pinggiran bibirku gitu ya Karena memang ini warna yang cukup bold Dan hasilnya kayak gini di bibir aku Setelah nge-set matte tetep rasanya ringan banget Waktu aku katupkan bibirku Kayak gak pake apa-apa Udah gitu aku agak ngerasa aneh ya Dari kemarin mungkin aku nge-reviewnya tuh Lip stain, lip tint, lip gloss yang glossy-glossi basah Sekarang aku kembali ke warna yang matte kayak gini tuh Kayak berasa aneh aja gak sih? Kayak sekarang tuh udah mulai bergeser ke lip gloss gitu gak sih trennya Cuman gak sama buat aku Aku tetep suka lip cream matte Asal dia tahan lama ya Untuk warna kayak gini Pastinya untuk acara-acara formal Acara malam, acara pesta itu akan cucok banget Dan kayak warna coklat yang jarang gak sih? Cuman buat aku sendiri sih Muka aku terkesan kayak galak gitu Kalo pake warna yang gelap kayak gini Menurut kalian gimana? Ada yang samaan kayak aku? Komen-komen Oke yang terakhir sekarang aku akan coba ombre ya Dua warna yang pertama 04 Perfect Nude Itu sebagai base-nya Karena kan dia memang warna-warna nude peach Pucat gitu ya Aku ombre dengan yang 03 Rosewood Diaplikasikan di bagian tengahnya Sebenernya untuk lip cream matte kayak gini Pokoknya kalian tuh harus membuat ombre-nya tuh Sebelum dia nge-set matte Jadi kayak ngeratainya biar lebih gampang Ini pun aku sudah pas kondisi basah ya Cuman sepertinya yang pertama udah agak nge-set matte So ngeratainya agak susah sih Setelah mencoba beberapa lip product dengan finish, gloss, dan velvety Itu kayak lebih cepet aja buat ombre-nya Tapi kalo teksturnya matte kayak gini sih memang agak tricky Hasilnya kayak gini perpaduan ombre peach kecoklatan ya Mungkin buat kalian yang suka ombre-ombre dengan tema kecoklatan akan suka Karena disini sih tampak banget ya perbedaan gradasi warnanya Oke itu tadi ya untuk swatches ketiga warna lip creamnya Azura yang aku beli Dan kira-kira dari ketiganya ada yang jadi inceran kalian? Enggak? Komen-komen di bawah Terus sekarang aku akan kasih kesimpulannya ya Dari Azura Matte Lip Cream ini Menurut aku sih dari segi tekstur Sebenernya aku suka dia kayak creamy, lembut, pigmented juga Jadi semuanya baik warna pucat sampai warna gelap Bisa meng-cover pinggiran bibirku Dan walaupun di awal dia creamy, lembut, velvety Pada akhirnya dia akan nge-set matte kayak gini Menurut aku untuk warna yang sweet brownie sama rosewood Aku sih gak masalah teksturnya nyaman Setelah nge-set matte itu hasilnya bagus di bibir aku Cuman untuk yang perfect nude sih mungkin karena warnanya pucat kali ya Jadi di aku sih dia kayak agak sedikit memperjelas garis-garis bibir aku So kalau aku pakai yang ini wajib banget menggunakan libam Buat kalian yang tipe bibirnya kering Aku juga saran bisa scrub bibir dulu Habis itu pakai libam Barulah pakai lip creamnya ini Bukan karena lip creamnya ini membuat kering Cuman biar hasil finishnya tuh di bibir lebih bagus So dari ketiga warnanya sih yang teksturnya bagus sama warnanya aku suka Ada yang lagi aku pakai ini Sweet brownie Jadi kayak coklatnya juga gak terlalu gelap Aku masih bisa pakai Kayak ada orangenya juga Dan teksturnya di bibir aku juga nyaman Oke sekarang aku akan masuk ke tes ketahanannya Kayak gimana untuk lip creamnya dari Azura ini Disini aku akan makan makanan yang cukup berminyak Karena itu ada ayam, tempe, sama terong penyet Ada samblinya juga Dan pasti aku gak akan makan cantik Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa Oke ini aku udah selesai makan Dan kayak gini untuk hasilnya Sebenernya dia cukup banyak hilang ya Di bagian tengahnya Karena memang tadi aku makannya brutal Sentuh-sentuhin bibir pas makan dagingnya Jadi hasilnya seperti ini Cukup banyak hilang di bagian tengah Tapi di pinggir-pinggirannya masih ada sih Menurut aku Jadi gak yang bener-bener sehilang itu Cuman menurut aku dengan kondisi yang seperti ini Udah perlu di touch up Karena memang di bagian dalamnya tuh Kelihatan warna asli bibirku Pas di touch up sih tinggal ditimpa aja Karena memang teksturnya creamy lembut Setelah itu tinggal dirata-ratain Udah beres Jadi kalau misalnya kalian makan di tempat umum Setelahnya ngerasa perlu touch up sih Oke-oke aja Oke di malam harinya aku ini makan kayak roti basah gitu Dan hasilnya di bibir aku tetap masih oke-oke aja So bisa disimpulkan ya Untuk matte lip creamnya dari Azura ini Untuk makan-makanan ringan yang kering Yang gak terlalu berminyak Dia sebenernya cuman hilang dikit banget Cuman memang agak tricky Setelahnya kalian perlu katupkan tisu Agar gak ada kayak tekstur makanan mungkin yang bercampur di lip creamnya Jadi biar dia tuh tetap transfer proof Tapi kalau misalnya kalian makan-makanan yang berminyak Dia memang cukup banyak hilang Dipake seharian kayak sampe malem Aku kasih liat tekstur di bibir aku itu sama sekali gak kering Karena mungkin tadi ada cocoa butter dan vitamin E-nya ya Jadi bibir itu tetap terhidrasi Untuk tekstur dari Azura ini Memang secara kelihatannya tuh dia matte Yang memperjelas garis-garis bibir gitu Tapi dia ringan Cuman rasanya di bibir itu gak kering sebenernya Bahkan dipake seharian masih oke ya So kesimpulan akhirnya untuk Azura Matte Lip Cream ini Menurut aku akan cocok buat kalian yang lagi cari lip cream Dengan tekstur yang lembut, creamy Yang finishnya sendiri matte Tapi tidak membuat bibir kering Jadi dipake seharian masih nyaman Udah gitu karena dia memperjelas tekstur bibir aku Aku saran sih kalian pilih warna-warna yang gak terlalu pucat Karena yang biasanya aku seneng warna pucat aja Di 04 Perfect Nude tadi aku agak kayak kurang suka Karena dia tuh bener-bener kayak memperlihatkan tekstur Udah gitu keliatan kering bibirku Dari semuanya pastinya aku paling merekomendasikan yang sweet brownie ini Karena cocok di semua skin tone, teksturnya nyaman Dan hasilnya masih oke lah di bibir aku Untuk harganya sendiri dia juga masih cukup terjangkau Di neto 4 gram tuh sekitar 45 ribu atau 40 ribuan berapa gitu Nanti untuk detailnya kalian bisa langsung cek aja linknya di bawah Dan akhirnya selesai sudah untuk review produknya Azura Matte Lip Cream Semoga ini bisa membantu dan memberikan referensi Kalau misalnya kalian masih maju mundur nih mau beli atau enggak Kira-kira lip cream ini sesuai gak sih sama ekspektasi kalian Setelah liat reviewnya? Komen-komen di bawah Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir Kalau kalian suka videoku pastiin untuk klik tombol like Dan sampai ketemu lagi Bye